Direktur Jenderal Dijen Imigrasi Silmi Karim menyatakan bahwa selama semester pertama tahun 2024, pihaknya telah mendeportasi 1.503 orang asing dari Indonesia. Tindakan administratif imigrasian yang dilakukan berupa melarang masuk Wiena ke Indonesia, pembatasan, perubahan atau pembatalan, izin tinggal, denda hingga deportasi. Silmi mencatat adanya tren peningkatan kedatangan orang asing dan menekankan pentingnya kewaspadaan. Operasi pengawasan telah menjaring ratusan Wiena untuk mencegah pelanggaran keimigrasian dan meningkatkan keamanan nasional. Simak terus video-video dari kami, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tanda lonceng untuk terus mendapatkan informasi-informasi terbaru yang kami sajikan di Warta Ekonomi TV. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Sampai jumpa di video kami selanjutnya.